Bayangkan sebuah mesin tanpa sayap yang bisa terangkat vertikal hanya dengan baling-balingnya. Hari ini kita menyelami kisah helikopter pertama di dunia karya Paul Cornu, sebuah terobosan penerbangan vertikal yang mengubah sejarah aviasi. Pada 13 November 1907, di lapangan Coquen Fillers dekat Lisius, Perancis, Cornu menguji prototipe helikopternya dengan dua rotor berdiameter 6 meter yang dipasangkan di ujung rangka baja melengkung. Mesin Antonette 24 HP di tengah bingkai menggerakkan kedua baling-baling berlawanan arah untuk membatalkan torsi, sebuah inovasi kontrol vertikal untuk zamannya. Begitu mesin dinyalakan, sang penemu, yang juga pembuat sepeda ulung, mengangkat diri bersama kerangkanya sekitar 1 hingga 1,5 meter selama kurang lebih 20 detik. Durasi singkat ini cukup untuk membuktikan konsep penerbangan bebas tanpa penahan darat, meski kontrolnya masih primitif dan rentan goyah. Cornu bahkan harus memegang erat bingkai agar tidak terpelanting saat rotor berputar kencang. Eksperimen ini menandai kelahiran penerbangan vertikal sejati. Awal dari semua helikopter modern yang kita kenal hari ini. Meskipun desain Cornu segera ditinggalkan karena ketidakstabilan, keberaniannya mengeksplorasi batas teknologi membuka jalan bagi penemu berikutnya seperti Igor Sikorsky. Jika kamu terpukau dengan cerita helikopter pertama ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk fakta sejarah unik berikutnya. Terima kasih telah menonton!